Pemirsa fenomena cuaca buruk dan tidak biasa di tengah laut terekam kamera handphone nelayan di pesisir barat bangkalan Madura. Angin puting beliung berputar-putar dan langit mendung pekat membuat para nelayan panik dan menguruhkan niat untuk mencari ikan keletengah laut. Angin puting beliung nampak berputar di tengah laut di selat Madura, tepatnya di pesisir barat bangkalan. Meski jarak fenomena tersebut cukup jauh, namun pusaran angin puting beliung ini sudah cukup menakutkan. Kondisi cuaca buruk juga diikuti gelapnya langit yang tampak dari kejauhan. Sejumlah nelayan setempat yang menyaksikan hal ini hanya bisa berharap dan berdoa agar tidak terjadi musibah bagi mereka saat melaut. Meski begitu, sebagian nelayan lain akhirnya tidak melanjutkan melaut ke tengah dan memilih mencari ikan di sekitar pesisir saja. Pada beberapa insiden sebelumnya, kondisi tersebut akan membuat kapal nelayan terbalik dihantam ombak, bahkan dapat merenggut korban jiwa. Cuaca buruk di laut sudah berlangsung beberapa minggu sebelum bulan puasa. Satu sama keselamatan nelayan juga, karena di daerah, terutama di daerah Arosbaya sampai ke sini itu ketika sudah turun, cuacanya apa, mendungnya sudah turun, hujannya sudah turun, ombaknya besar banget seperti itu. Kayak sebelum puasa kalau tidak salah itu sudah menelan korban juga. Meski begitu, seringkali ada saja nelayan yang tetap nekat melaut dalam kondisi cuaca buruk yang tentunya dengan taruhan nyawa demi menafkahi keluarga. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.